Selamat datang di program studi agroteknologi. Program studi agroteknologi termasuk ke dalam Fakultas Pertanian Universitas Jember. Program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember dalam pengembangan pertanian industrial berkelanjutan berbasis IPTECS melalui pendidikan, riset, dan pengabdian yang inovatif dan produktif, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan perkuliahan di program studi agroteknologi dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelajaran tatap muka secara luring, di mana pelaksanaan dilakukan di ruang kelas. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan metode dua arah, dengan dosen berperan sebagai fasilitator. Kedua, pembelajaran tatap muka secara luring, di mana pelaksanaannya dilakukan secara online, dengan sistem informasi terpadu, atau SISTER, yang terintegrasi dengan media manajemen pembelajaran, atau MMP, yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan. Pelaksanaan praktikum di program studi agroteknologi terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing laboratorium, sesuai dengan topik perkuliahan, menyesuaikan dengan minat riset yang ada di program studi agroteknologi, dan kegiatan praktikum lapangan seperti praktikum yang dilaksanakan di unit pelaksanaan teknik, atau UPT, agroteknopark, Universitas Jember, berupa kegiatan budidaya sayuran organik, yang diantaranya berupa kegiatan penanaman sayuran di bedengan, kemudian produksi pupuk organik cair dengan menggunakan bahan yang tersedia di sekitar, dan kegiatan perawatan berupa aplikasi spray pupuk organik, dan pesticida organik pada tanaman sayuran organik, hingga aktivitas panen sayuran organik. Program studi agroteknologi sangat mendukung penuh aktivitas mahasiswa, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Dalam mendukung aktivitas mahasiswa, terdapat bentuk pelayanan mahasiswa di tingkat program studi agroteknologi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pelayanan tugas akhir. Selain itu, aktivitas mahasiswa dapat dilakukan dengan diskusi dengan dosen pembimbing akademik, dan dosen terkait baik itu perihal pembelajaran, tugas akhir, dan lainnya. Diskusi juga dapat dilakukan antar mahasiswa, baik itu mengenai perihal akademik ataupun non-akademik. Aktivitas mahasiswa lainnya adalah kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN yang dilaksanakan secara berkala dalam dua periode dalam satu tahun. Kegiatan ini ditujukan di desa-desa yang berada di Jember dan sekitarnya. Kegiatan ini berupa pengidentifikasian masalah bersama masyarakat dan bentuk penyelesaian masalah dalam bentuk beberapa kegiatan bersama. Aktivitas mahasiswa juga terwadahi lewat adanya himpunan mahasiswa profesi yang beberapa kegiatan utamanya adalah kegiatan peningkatan sumber daya mahasiswa dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diantaranya adalah diskusi dan berbagai inovasi dan solusi di bidang pertanian dengan petani, pembuatan PGPR sebagai agen bioprotektan dan biostimulus bagi tanaman dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di setiap wilayah. Peningkatan potensi lahan tidur dengan pemanfaatan lahan sebagai kemandirian sumber pemenuhan tangan di tingkat keluarga. Di bidang non-akademik, mahasiswa program studi agroteknologi dapat beraktivitas dalam pengembangan minat dan bakat melalui unit kegiatan mahasiswa diantaranya di bidang olahraga seperti basket, futsal, bulu tangkis, volley, dan olahraga e-sport yang menjadi kegemaran mahasiswa saat ini Kemudian di bidang seni, seperti minat tari dan minat lainnya Hal ini diikuti dengan beberapa prestasi yang membanggakan Ada pun di bidang akademik, telah banyak tercatat berbagai macam prestasi baik itu nasional ataupun internasional yang telah diraih oleh mahasiswa program studi agroteknologi Dengan sistem pembelajaran dan bimbingan yang baik mahasiswa program studi agroteknologi menjuarai berbagai lomba karya tulis ilmiah dan menjadi mahasiswa berprestasi atau mawapres serta prestasi akademik lainnya Terima kasih telah menonton!